Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya tricep Oke di video kali ini saya akan pasang ini tutup shield shock guys ya tutup shield shock depan nah ini untuk motor huda beat ini guys ya dan ini harganya Rp25.000 guys untuk tutup shield shocknya guys dan selain ini juga saya akan pasang damper shock ini damper shocknya ini untuk yang belakang guys ya oke langsung saja saya bongkar terlebih dahulu guys Oke ini akan saya pasang shield shocknya dulu guys ya di bagian depan jadi ini saya bongkar terlebih dahulu ya untuk shocknya dan ini saya kendorkan terlebih dahulu untuk baut as atasnya guys oke setelah baut as atas sudah kendor sekarang tinggal buka baut as rodanya guys jadi ini rodanya dilepas terlebih dahulu dan tentunya jangan lupa diganjel guys ya nanti kalau lupa diganjel anjlok bisaan guys Oke ban terlepas tinggal lepas sooknya nah ini dia soknya guys sudah terlepas dan tinggal lepas shield shock lamanya ini guys untuk melepasnya tinggal menggunakan obeng obeng min guys ya tinggal di congel seperti ini guys ini sangat mudah sekali membukanya ini sudah terlepas guys oke ini shield shock lamanya kita bersihkan terlebih dahulu guys lalu pasang shield shock variasinya oke ini tinggal dimasukkan dan ditekan-tekan seperti ini oke seperti ini guys beres guys untuk shock sebelah kanannya ini guys ya tinggal dipasang oke saya pasang guys dan jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu guys supaya tidak ada yang mengganjal nanti sewaktu dipasang shocknya guys oke saya pasang oke beres yang sebelah kanan kita lanjut yang sebelah kiri guys dan ini adalah shock sebelah kirinya untuk penutup pelepasan silnya sama saja guys ya penutup silsok maksudnya guys bukan silnya ini guys kalau silnya itu di dalamnya lagi guys ya ini hanya penutupnya guys oke ini silnya saya pasang seperti yang kanan tadi guys hanya dimasukkan dan tekan-tekan saja guys sampai benar-benar terpasang sempurna guys ya oke seperti ini lalu kita rakit kembali semuanya guys dan tentunya jangan lupa dibersihkan dahulu oke saya center kan menggunakan as rodanya guys ya dengan cara dimasukkan seperti ini guys supaya tidak tinggi sebelah shocknya guys karena jika tinggi sebelah nanti jadi tidak enak juga dipakai di jalan guys oke setelah as dimasukkan seperti ini lalu dikencangkan bautnya guys setelah kencang dan benar-benar kencang sekali langsung lanjut pasang rodanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah penutup seal shocknya sudah beres sekarang saya lanjut pemasangan damper shocknya guys ya ini pemasangannya sangat mudah cuma seperti ini guys seperti di video ini guys ya tidak perlu bongkar-bongkar langsung pasang saja guys ya dan untuk harga damper shock ini hanya 15 ribuan saja guys oke guys sudah beres semua untuk pemasangan penutup seal shock depan dan damper shocknya guys oke dan ini penampakan untuk penutup seal shocknya ini untuk shock sebelah kirinya guys ya lumayan keren juga dan ini yang sebelah kanannya guys ini hanya penutupnya saja guys ya bukan seal shocknya tapi penutup seal shocknya guys oke kita lanjut yang belakang dan ini ini untuk damper shocknya juga sudah terpasang oke mungkin itu saja guys ya video kali ini dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati